Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sehat Tribuners Berjumpa lagi bersama kami dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang Masih bersama kami Dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Dari Praksi Partai Golkar Bang Tajudin Tabri Bang Sehat bang? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Selamat sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Bang Tajudin makin keren aja ya Boleh pinjem Boleh pinjem cincin Kita ngobrol-ngobrol soal Kiprah Bang Tajudin Tabri membangun kota depok Bang Abang lahir Dimana sih bang? Lahir saya di Krukut Krukut ya Depok Kelurangan kukut Cengerek Enggak limau Kecamatan Limau 55 tahun yang lalu Semudah 55 55 56 Besok Tanggal Tanggal 2 Juni Eh, pasti itu dong Satian Eh, Pak Cikla Eh, bukan Saya bareng Bulanan Soekarno Oh Masuatu pada Soekarno 6 Juni Oblecam Gimana sih cerita abang kecil dulu Memang Cita-citanya pengen jadi Anggota deh Kalau saya Cita-cita Mengalir aja Saya Sebetulnya Utama Saya pengusaha 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 LLST Oh Tapi Bukan LLST Ini Townhouse Townhouse Kapling-kapling Rupa Bro Oke Sebentar bang Abang orang tuanya Duh Pengusaha Enggak Bukan RT Asli Asli Betawi Abang anak Berapa Yang ada Berarti Saya anak Kedua Kalau yang ada Sudara saya Banyak Ada Berapa Ada Tujuh Tujuh Anak 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 Terus Waktu SD Dimana Krukut SD Sempe Nah SMP Saya tiga Kepala Sekolah Kenapa Tahun 86 Saya itu Sakit-sakitan Kan Ibu Sudah Cerai Bisa Ekonomi Murad Marut Murad Marut Amburado Terus Ekonomi Dah Rumah Dijual Apa Gitu Kan Rumah Pindak Krukut Asensi Sekolah Akhirnya Saya SMP Itu Kampung Seto Sini Apis Jakarta Selatan Ciganju Perbatasan Jakarta Nah Naik Kelas 2 Saya Pindah Terawasari Cepaka Putih Orang Tua Nyerah Sakit Jadi Itu Sana Sekolah Sekolah Saya Kalau pagi Bangun Nyapu Bon Nyerah Gumbang Nyerah 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 Sekolah Sekolah Udah Sarapan Biasa Telur Ciprok Saya Nyerah Telur Ciprok Saya Mengingat Masalah Lalu yang Cukup Sampai Sampai Setahun Setahun Sengah Pas Tiga Sampai Sampai Pindah Lagi Saya Sampai Sampai iya di rumah tuh ikut orang-orangnya sakit udah saya tinggal pada itu berempat sama abang saya sama adik saya satu rumah itu tapi ah Bapak saya enggak punya ibu saya jadi untuk operasi itu bergiliran saya berempatkan saya laki semua Pak nah kan abang kerja tuh habisnya buat apaan kerja dimana tadi nyapu-nyapu juga saya enggak digaji Oh enggak digaji-gaji saya sekolah dibayarin Oh dibayarnya sekolah ya karena tidur situ makanan sebut gitu karena bantuin lah ya bos-bos abang itu sekarang banget kalau ngeliat capek ini udah kemarin dicerita saya udah kemarin Hai tapi kalau lompat nih dulu makanya itu 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 SMA saya ya di semenegri 23 Jakarta 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 Timur ya udah selatuh selatan pektif saya itu ngikut jamaah tablet Oh setahun tuh SMA tuh ya SMA terus untuk sekolah itu saya pulang ke masjid masjid ikut jamaah abang saya abang sekupu jamaah tablet atau jamaah tablet apa yang orang luar-luar kemus masjid masjid yang orang berjenggol yang pakai celana itu ia cincang-cincang sebagian dari sempet ikuti setahun sekolah itu sekolah pulang ke masjid Oh saya saking pengen sekolah lulus saya karena abang saya sama adik-adik saya itu cuman SMP doang bagaimana saya mesti SFA lebih kelas dua saya ditarik sama ibu saya ke rumahnya rumahnya ibu saya kebapak saya karena ibu saya becara ini ya maka lagi-lagi ya terpaksa saya ikut karena siapa yang sekolah tapi tapi yang bapak baru enggak apa-apa nah disitu saya kerja Bapak saya di bapak ini saya punya bos datang nah gitu punya rumah ya sebelahnya saya disitu tidak menyiram kembang juga bagian saya mengendarutnya kembangnya kembang nama nyapu nyapu kebun gua waktu SMP juga saya nyapu juga udah disitu tuh sampai lulus sekolah lulus SMA Iya terus lalu SMA Hai dua buah tiga bulan saya nganggur akhirnya kerja kerja itu adalah berkat temennya Bapak saya meninggal Bapak saya asli Bapak kandung iya itu orang Batak namanya Binsar Tambunan buahnya itu temen Bapak ya bukan Binsar Palhut bisa lupa akhirnya kerja saya disitu dapat setahun di Gandaria kerja gandari Jakarta Selatan saya di dioper Kampung loh yo amat dioper Kampung sama sih iya itu bos kerja kontraktor Iya saya pertama kali pesawat tuh senang lah ya tahun 90-an lah 90-an ya saya bilang nih kalau pesawat dulu orang Betawi naik pesawat pergi haji Iya iya akan sesuai masaya naik pesawat pergi kerja hahaha sama iya anak Betawi lagi ya udah tuh kerja-kerja kerja-kerja Hai Lampung dapat setahun sengah Hai depan lagi ke Geria Depok Asri sini Geria Depok Asri sini ya Umbang bujuan itu tahun berapa tuh balik ke 92 apa ya itu bangun rumah maksudnya kontrak dia perusahaan saya langsung terdapat kerja dapat bangun rumah disitu dapat 30 lupa nah itu pengalaman itu yang buat abang jadi apa tadi termotivasi realistik Hai terrestri iya itu kemarin kalau sudah nikah itu tahun 92 akhir saya nikah 92 akhir nikah Adap ada juga yang mau abang Aduh hahaha saya kawin nama pariban pariban apa apa kalau orang Medan bilang saudara Oh saudara di ya saudara saudara jauh lah ya Oh itu orang Betawi juga ya orang Betawi jadi enggak enggak perlu ada pendekatan pendekatan ya adalah pendekatan dua bulan sepulang jadi silahkan jaman dulu mau biar ya saya tanya saya tanya mau enggak kalau aku ngosain duit sekian dikit lah berapa duit Hai Rp 400.000 jajinya itu bukan tempat tidur bekas bekas sonjukin mau ya ya udah itu untuk ada yang mau hahaha hahaha kalau dia istri saya iya mana woi itu bener-bener cinta tuh berarti ibu itu beruntung-beruntung ya nggak ngeliat abang dulu terus Bang kan menjadi pengusaha itu agak susah tuh Hai saya tahun 2005 saya jadi pengusaha perumahan setelah kerja di kelurahan saya 2003-2003 itu udah nikah kan udah nikah jadi honor ya di kelurahan saya terpanggil untuk bangun rumah coba satu saya bangun aku dua laku tiga walaku terus tapi dalam keberadaan saya seperti ini jadi pengusaha perumahan tidak lepas daripada bantuan dukungan Haji Asma Wibu Hori sekel kelurahan Kurkut Oh mamang saya jurnat-jurnat ada masih ada dia punya tanah saya bangun tapi saya nggak bayar-bayar kalau rumah laku mau tuh dia mau satu rumah-rumah tapi harga tidak apa enggak begitu murah maksudnya harganya harga masaran mau itu dari situ lah saya maju kembang disitu punya awam punya nama ya memang sudah punya bakat loh sudah punya bakat menjual gitu ya jadi istilahnya segala sesuatu yang udah pegang nih jadi terus akan menyakitkan menunjukkan berhasilan dari susah betul-betul Nah abang dalam menjalankan usaha itu apa karena ingin menunjukkan gue bisa atau saya memang ada ingat pesan-pesan dari ibu atau Hai jadi busa begini waktu itu saya tidurkan dirancang ibu saya namanya ibu aja amalemunah Hai dengan temennya kemudian kemudian din Hai mukanya begini din Hai hidup merih merih hati-hati merih itu saya namanya di mobil saya merihangkot ya Oh saya nyugur angkot lebih 100 lo habisin 75 aja er 25-75 simpen air saya pegang itu sampai sekarang ya pas saya punya angkot itu saya namain merih belakang 13-13 dekat enggak ada tadi merih itu saya jual 2013 semua mobil saya tiga-tiga saya jual saya sempat jadi tok teh juga supaya kok bos bos ya iya berada nangkot ya dulu punya tiga kalau udah punya tiga-tiga tuh oke 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 udah keren ya beda dari satu itu saya pun enggak benti-bentinya penyukir tuh dari pagi semalam ya udah kawin dari pagi jam subuh saya menarik jam 9 saya pulang jam 9 adik saya yang rusin sampai sampai jam 5 jam 5 saya rusin sampai malam api jambilan begitu terus Hai pokoknya kehidupan saya itu pahit ah kalau pada yang lain-lain ini punya warisan punya duit bagi orangtua Allah sejengkal puni sejengkal nggak ada saya punya warisan ditinggalin orang tua nggak punya tanah nggak punya apa-apa bahwa itu juga sendiri semua untung bini saya nerimain Hai paling pahit saya hidup saya makanya kalau saya bilang saya kalau di Youtubenya si HTA tuh saya ceritain juga saya bilang di hati saya saya masih jadi bagaimana caranya masa lu bisa gua enggak itu kalau saya melihat orang itu ya kalau saya melihat orang itu ada pengusaha gitu ya enak siap-enak mobil bagus-enak mobil bisa gua masih yang lebih saat Hai 2010 Hai lancar partai saya itu nyalet 2012-2014 saya didorong temen-temen masuk ke tiga masuk sempat masuk cp3 jadi pengurus depok ya depok cuman akhirnya itu enggak diakuin nama pengurus partai pusat depok nih pengeri-pengeri depok emasah begitu enggak tahu saya masuk akhirnya dimplek aja itu untuk dimplek-dimplek ditahan aja di meja gitu akhirnya udah saya nggak kalau karena ada pergantian kemimpinan kecamatan waktu itu saya diangkat temen-temen temen-temen urut kegol kalah aja banget di udah pasti yakin kita jadi nih 2014 ada kesempatan nyalon saya nyalon seuruh ini udah dunia tuh udah pokoknya saja pengen jadi gitu aja masalah gini sama masa dianggap temuk masa duit iya bener-bener kita pakai daun bro akhirnya 2014 nyalon Hai terbukti saya suara saya nomor dua sekota depok setelah babai berlangsung berapa dulu 6.822 coba 12.000 dibawa saya semua 5.000 4.000 3.000 iya kan new kamer kedatang saya ngalahin mutaki aja aja almarhum Juwedah wuhh demokratnya ambil sobri demokrat nih Cetopo demokrat juga ya ada gerak waktu itu saya nyalon dulu coba pertama-tama cocok loh perjalanan yang juara 19 kalau lagi dapat suara 7.947 hampir 8000 suara saya cukup tergeras batin kalau dengerin abang tadi cerita mungkin gini bagi semangatnya semangat bangkit ya motivasi motivasi nah kalau yang abang sudah lakukan nih selama dari awal sampai hingga saat ini apa hikmah yang Bang Haji dapatkan dari perjalanan hidup hingga saat ini apa yang bisa didapatin Hai seberpikir merasa puas aja karena saya bisa berbagi kepada orang-orang terutama anak itu di rumah saya nggak usah lah nggak usah cerita pokoknya saya Alhamdulillah ya merasa puaslah karena keberadaan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dapil saya saja bermanfaat hikmahnya ya ketika Bang Haji sudah ngomong itu ya ya pasti Allah Tuhan akan ngasih sesuatu untuk lebih baik lagi masyarakat lagi ya masyarakat juga bisa merasakan keberadaan saya sekarang lagi ya Bang sedih juga ini terakhir-akhir nah abang kan politikus nih Apakah anak abang akan mengikuti jejak abang diarahin sana atau enggak ada diarahin satu menikup ngelek sekarang Oh gitu ya hobis yang mana yang paling besar yang menurut-menurut jadi ada yang menurutin ya Bang nomor 4 ya dari partai ini anaknya di partai apa banyak sekarang udah jadi tren sekarang Allah enggak tahu saya nggak boleh iya iya di PDIP aja dipecat Gubernur tuh serius iyalah nggak semuanya isi jadi pan itu pecat kebunus demikian cerita mengharukan dari Bang Tajudin semoga tribunus bisa mengambil manfaatnya kita bisa bangkit dari keterkurutan gitu ya Bang ya ya jadi mana-mana kita akan lanjutkan kembali program dalam dapur kembang Dewan Depok untuk layak di kota kembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati